I don't believe the universe will choose us to be the only one. Look at these guys, they're so special, they're gonna be the only one in existence. You know what those... And nobody in trillions of miles away gonna be existing but them. Trillions of miles, I mean from the end of time, there's no way it's gonna ever exist for us. We're gonna handle all this space by ourselves. You believe that? No, I don't believe that. So 10 million miles of space, there's nobody. A billion miles of space, there's nobody but us. Sebagai petinju, Mike Tyson tak pernah lepas dari kontroversi, baik itu prestasi atau aksinya di luar ring. Pernyataan si leher beton juga kerap mengejutkan, seperti ucapan Tyson yang tak percaya, bahwa manusia berawal dari Adam dan Hawa. Tyson justru percaya, manusia merupakan keturunan dari alien. Pernyataan itu terlontar, saat Tyson mengobrol di podcast bersama komentator UFC Joe Rogan. Berikut ini kutipan kata-kata Tyson. Saya rasa, kita adalah alien, saya rasa kita adalah keturunan dari alien. Jika Anda tidak bisa menjelaskan, atau hanya bisa memberitahu soal Adam dan Hawa, saya tetap percaya dengan teori alien itu. Ketika ras manusia tertentu bertemu ras manusia yang lain, mereka akan melihatnya sebagai alien. Pertama kali orang Asia melihat orang Kaukasia, mereka menyebutnya alien. Saat seorang pria kulit hitam melihat pria Asia, atau kulit putih, mereka adalah alien. Mungkin alien mulai punah, mereka sekarat, dan harus melahirkan hominid yang lebih rendah, dan inilah kita. Nah, jika kalian tertarik dengan pendapatnya Tyson, simak sendiri saja. Mari kita mendalami klaim ini lebih lanjut dan meluas, dengan memperhatikan apa saja yang saling terkait dan menguatkan, bahwa alien, juga keturunan Adam. Kebanyakan manusia menerima anggapan ini, alien, adalah makhluk cerdas dan penduduk planet lain di luar bumi. Makhluk ini juga dituding sebagai pemilik dan pilot dari pesawat UFO, yang kerap melakukan penampakan di bumi. Ditambahkan pula, bahwa UFO atau UAP, merupakan pesawat antar planet buatan alien, yang tak bisa ditandingi oleh pesawat buatan manusia untuk beberapa ribu tahun ke depan. Dari informasi yang bisa kita dapat, rata-rata, ilmuwan astronomi mengakui keberadaan alien, dalam arti makhluk cerdas dari planet lain di luar planet bumi. Namun, mereka masih menyaksikan keberadaan pesawat ruang angkasa super canggih, yang bernama UFO atau UAP. Asumsi yang dibangun mendukung keberadaan alien, ialah luas dan jumlah planet di alam semesta yang tak terhingga. Dengan fakta itu, para astronom mengatakan, tidak mungkin, manusia sebagai satu-satunya makhluk yang hidup di bawah kolong langit, dan di tengah jumlah planet yang tak terhitung banyaknya. Pasti ada makhluk lain. Kuatnya keyakinan itu, mendorong manusia menghadirkan observatorium-observatorium raksasa, untuk memantau keberadaan alien. Baru-baru ini, Cina membangun observatorium yang luasnya 10 kali ukuran lapangan sepak bola, dengan nilai 2 triliun lebih. Beberapa negara besar, mendirikan observatorium raksasa juga, karena didorong oleh rasa kekhawatiran yang dalam, bahwa mungkin saja, akan ada serangan alien kepada makhluk bumi di masa-masa datang. Terakhir, seperti disebutkan detik.com, tim astronom internasional mendirikan The Galileo Project. Tim yang dipimpin oleh astronom Harvard University Afli Loeb, bertujuan untuk mencari dan menyelidiki bukti peradaban teknologi luar angkasa, karena itu, para ilmuwan seperti Stephen William Hawking, menyarankan manusia tidak melakukan tukar-tukaran informasi dengan alien, karena resikonya sangat besar. Planet bumi bisa musnah, katanya. Tanpa pengetahuan tentangnya, manusia tak bisa melakukan antisipasi dan perlawanan yang berarti, hingga menjadi koloni bangsa alien, dan manusia menjadi hambanya. Sebab itu, manusia perlu terus memantau keberadaan makhluk cerdas ini. Beberapa pihak mengatakan, alien adalah golongan bangsa jin. Namun lain pihak menolak pendapat itu. Mereka mengatakan, bukan bangsa jin, tapi alien adalah manusia bumi, keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang hijrah dari bumi ke planet lain. Sepertinya, pendapat kedua ini layak untuk dipikirkan, dengan alasan, pertama, secara teori, akal Nabi Adam jauh lebih jenius daripada malaikat, apalagi bangsa jin. Adam mengetahui dengan memahami hukum-hukum yang berlaku pada semua benda di alam semesta, karena Allah telah mengajarinya. Sementara malaikat dan jin, dalam hal ini iblis, tidak mengetahuinya. Ada bukti ilmiah, yang mendukung Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 ini. Dalam buku Kuantum Quotien, Kecerdasan Kuantum 2002, Agus Nirmanto mengatakan, otak manusia mampu menghafal seluruh atom yang ada di alam semesta. Alasannya, karena memori otak manusia sebesar 10 pangkat 800, sedangkan jumlah atom di alam semesta hanya sekitar 10 pangkat 100. Bahkan, Gordon Driden menyatakan, Anda adalah pemilik komputer paling hebat di dunia. Yaitu otak Anda. Kembali kepada kemampuan akal manusia, yang sanggup menampung data lebih dari jumlah atom di alam semesta. Dengan kemampuan yang lebih ini, berarti, manusia bisa mengetahui masa depan ciptaannya, dan ciptaan bangsa jin. Karena itu, tidak begitu sulit bagi manusia, jika hanya diminta membuat pesawat UFO atau UAP, apalagi Allah pencipta alam semesta ini, sudah memberikan jalan yang harus ditempuh untuk penciptaan mesin terbang, yaitu itek, atau kekuatan tentang pemanfaatan cahaya dan angin atau energi. Di samping itu, kalau mengacu pada ayat-ayat Al-Hur'an dan hadis Nabi Muhammad, Nabi Adam pantas disebut alien, sebab Allah sang penciptanya, dalam Al-Baqarah ayat 36 dengan nada marah, memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Kebanyakan ulama mengatakan, Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dari surga, dan surga dimaksud, ialah surga keabadian, atau surga makwa, yang letaknya di luar bumi. Ada dua argumentasi yang diajukan oleh pendukung pendapat umum itu, pertama frase Alif Lam, pada kata Al-Jannah dalam pernyataan surat Al-Rof ayat 19. Frasa itu tidak menunjuk makna umum, dan tidak juga dikenal secara lafaz, namun dikenali secara akal, yakni surga makwa, yang kerap dipakai dalam syariat. Melengkapi argumen itu, para ulama mengajukan hadis sohih muslim, yang mengungkapkan dialog antara orang-orang beriman dengan Nabi Adam, yang berlangsung di akhirat. Dialog yang menyiratkan rasa cemas orang-orang beriman ini muncul, menyusul surga dalam penglihatan mereka semakin menjauh darinya. Diceritakan, orang-orang beriman datang kepada Nabi Adam seraya berkata, Wahai Bapak kami, mintalah agar pintu surga dibuka untuk kami. Nabi Adam menjawab, apakah kalian dikeluarkan dari surga, hanya karena kesalahan Bapak kalian saja. Jumhur ulama, merasa hakul yakin, surga yang disebut Nabi Adam saat dia bersama orang-orang beriman di akhirat, ialah surga makwa. Adam, adalah makhluk jenius yang datang dari planet lain, sehingga dia dapat dikatakan sebagai alien. Al-Quran secara tersirat menyebut, Nabi Sulaiman keturunan Adam, bersama jin membuat sejenis UFO atau UAP. Alasan kedua ialah, fakta empirik ditemukannya rekor visi nuklir di Oklo, Republik Gabon Afrika, yang berusia 1,7 miliar tahun. Pada tahun 1972, seorang pekerja di sebuah pabrik pengolahan bahan bakar nuklir, melihat sesuatu yang mencurigakan dalam analisis rutin uranium, yang diperoleh dari sumber mineral dari Afrika. Seperti halnya dengan semua uranium alam, bahan yang diteliti terdapat 3 isotopos, dengan masa atom yang berbeda, uranium-238, varietas yang paling berlimpah, uranium-234, yang paling langka, dan uranium-235, isotop yang dapat mempertahankan reaksi berantai nuklir. Selama berminggu-minggu, spesialis di Komisi Energi Atom Perancis tetap bingung. Beberapa pihak mengatakan, bahwa reaksi visi nuklir di Gabon itu terjadi secara kebetulan atau alamiah, dan hal itu dapat dijelaskan secara ilmiah, dengan menggunakan teori Prof. Paul Kuroda, yang dimuat oleh Journal of Chemical Physics. Namun pendapat ini tidak empirik dan lemah. Pendapat yang lebih masuk akal mengatakan, visi nuklir Gabon itu adalah buatan manusia. Dr. Glenn Tessa Abort, mantan kepala pemenang Komisi Energi Atom Amerika Serikat, dan pemegang hadiah Nobel mengatakan, untuk uranium membakar dalam reaksi, kondisi harus tepat. Misalnya, air yang terlibat dalam reaksi nuklir harus sangat murni. Bahkan beberapa bagian per juta dari kontaminan akan racun reaksi, membawanya berhenti. Masalahnya adalah, bahwa tidak ada air yang murni ada secara alami di mana saja di dunia. Karena itu, tidak mungkin fusi nuklir di Gabon terjadi secara alamiah, tanpa air murni, kecuali adanya campur tangan manusia jenius. Belum lagi ditemukan fakta ilmiah, bahwa tidak pernah ada waktu dalam sejarah geologis, diperkirakan deposito Oklo kaya uranium-235, untuk reaksi nuklir alami terjadi. Tambahan pula, para arkeolog menemukan bukti, adanya benda-benda dan lingkungan hidup yang terpapar radiasi nuklir. Peninggalan 5.000 tahun silam di seputar sungai Gangga India. Dari situ ada kesimpulan, bahwa kemungkinan manusia pernah memasuki zaman nuklir, lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Peradaban Atlantis di barat dan dinasti Rama di timur, diperkirakan berkembang, dan mengalami masa keemasan antara tahun 30.000 sebelum masehi, hingga 15.000 sebelum masehi. Pendapat terakhir ini, lebih mendekati kebenaran, dan sejalan dengan Al-Quran, terkait kejeniusan Nabi Adam. Sehingga dapat dikatakan, bahwa alien adalah keturunan Nabi Adam yang hijrah ke planet lain. Hijrahnya manusia ke planet lain, lahir dari narasi peristiwa perang saudara antara bangsa Lemuria dan bangsa Atlantis yang berperadaban maju dan canggih, 9.000 tahun silam. Bangsa Atlantis memenangkan peperangan, karena menggunakan nuklir. Sementara bangsa Lemuria yang kalah, hijrah ke planet lain. Bangsa Lemurian inilah, yang kemudian diduga sebagai bangsa alien, yang kerap melakukan penampakan diri di bumi bersama pesawat antar galaksinya, yang oleh manusia bumi disebut UFO atau UAP.